Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizvanakumalasari. Di sini saya akan mewakili untuk mempresentasikan mengenai penelitian kami yang berjudul Pemantauan dan Penelitian Air menggunakan smartphone Android pada sistem smartbooking. Yang pertama, saya akan menyampaikan mengenai beberapa pendahuluan, yaitu yang berisi latar belakang dari penelitian ini. Misal belakang dari penelitian ini, yaitu sistem instalasi air dan pengelolaan penggunaan air dapat dikatakan masih bersifat konvensional yang mengakibatkan belum dapat dilakukan pemantauan penggunaan air secara real time. Padahal, pemantauan air dilakukan untuk mengelola dan mengatur penggunaan air agar tidak terjadi pemakaian air yang tidak wajar maupun terjadinya pemburusan air. Oleh karena itu, dibutuhkan solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Solusi yang akan dibuat yaitu dengan menerapkan teknologi smartbooking. Nah, smartbooking sendiri merupakan suatu konsep otomatisasi pada penggunaan yang mengintegrasikan teknologi terkini sehingga memungkinkan perangkat dan fasilitas yang ada pada penggunaan dapat dirancang dan diprogram sesuai dengan keinginan. Nah, dalam hal ini akan dibuat sistem pemantauan dan pengendalian penggunaan air dengan didukung penarapan internet games. Sistem yang dibuat berbasis Android dan dapat diakses secara jarak jauh hanya melalui smartphone Android. Selanjutnya yaitu mengenai perancangan integrasi sistem. Model sistem yang akan dibuat dapat dibunuhkan pada gambar di samping. Model sistem ini antara rancang bangun alat dan aplikasi Android akan bertukar informasi dan data melalui gateway dan database server. Ada pun data-data yang dikirimkan oleh gateway terdiri dari yang pertama yaitu data laju atau debit penggunaan air. Data laju atau debit penggunaan air ini didapatkan dari sensor kolometer pada tiap-tiap gedung. Yang kedua yaitu data status selenai valvo pada tiap-tiap gedung. Dan yang ketiga yaitu data kebocoran air. Di mana pada sistem ini yang dimaksud kebocoran air yaitu kondisi ketika air mengalir terus-menerus dalam kurun waktu 10 menit ataupun adanya faktor kebocoran lain seperti kebocoran pada pipa air ataupun faktor kebocoran air lainnya. Data-data tersebut akan dikirim gateway ke database server. Nah, server yang digunakan yaitu pantau pendali air.com. Server ini berisi database sebagai media penyimpan data. Nantinya pertukaran informasi dan data tersebut dilakukan melalui jaringan internet. Oleh karena itu keduanya harus terkoneksi dengan internet agar dapat berkomunikasi dan bertukar informasi maupun data. Data-data yang telah disimpan di database server akan diakses aplikasi Android melalui metode API. Ada pun diagram kerja gate dan request data pada aplikasi Android yaitu ditunjukkan pada gambar berikut ini. Data penggunaan air akan ditampilkan aplikasi Android secara real-time. Nah, aplikasi Android ini juga harus terkoneksi dengan internet agar dapat mengakses data penggunaan air yang telah dikirimkan gateway ke database server. Data penggunaan air akan dikonversi dalam bentuk grafik maupun tabel sehingga memudahkan pengguna atau pengelola gedung melakukan pematuhan dan mengelolakan penggunaan air pada gedung. Sedangkan untuk pengendaliannya sendiri, pengelola gedung hanya perlu melakukan pengendalian dengan menekan tombol switch on atau switch off untuk mematikan maupun menyalakan air pada gedung yang telah diduga terjadi kebocoran. Di web selanjutnya yaitu saya akan menyampaikan mengenai hasil dari penelitian ini. Hasil dari penelitian ini yaitu dihasilkan aplikasi Android yang terdiri dari menu pengendalian dan menu pemantauan. Nah, untuk tampilan dan funksionalitasnya sendiri, yang pertama saya akan menjelaskan tentang funksionalitas dan hasil tampilan menu pengendalian. Hasil tampilan menu pengendalian dapat dilihat pada gambar di samping, di mana pada menu pengendalian ini terdapat fitur tombol switch on atau switch off untuk mematikan maupun menyalakan aliran air pada tiap-tiap gedung. Tombol switch on atau switch off ini akan bertukar informasi dengan gateway dan database server. Hal ini ditandai dengan ketika pengguna memberikan perintah dengan menekan tombol switch on pada suatu gedung, perintah tersebut akan melakukan post data pada tabel database button control melalui API button underscore control.php. Nah, apabila aplikasi Android berhasil mengakses API tersebut, maka field status pada database button control akan berubah, di mana ketika pada kondisi on, field status pada database server akan terupdate dengan dikodekan angka 1 di depan dan diikuti dengan angka yang menandakan ID gedung. Angka 1 berarti status selenoid pada gedung menyala dan air mengalir. Sedangkan angka 2 berarti status selenoid pada suatu gedung dalam kondisi mati. Perintah yang diberikan pengguna setelah sampai di database server akan diterima oleh gateway dan gateway akan mengolahnya lalu mengirimkan ke selenoid falvo untuk melakukan tindakan sesuai dengan yang diinputkan oleh pengguna. Lalu gateway akan mengirimkan konfirmasi status selenoid falvo pada gedung yang diinginkan pengguna yang diberikan perintah oleh pengguna melalui notifikasi bot telegram yaitu seperti pada gambar di samping di mana ada notifikasi status selenoid off atau on seperti itu. Nah, sedangkan untuk notifikasi kondisi kebocoran juga dikirimkan oleh gateway. Apabila ada kondisi air terus-menerus mengalir selama kurun waktu 10 menit gateway akan mengirimkan notifikasi pesan adanya kebocoran pada suatu gedung. Selanjutnya yaitu hasil tampilan dan fungsi realtas menu pemancar realtime. Pada menu pemancar realtime terdapat dua pilihan menu yaitu pilihan menu laju penggunaan air dan volume penggunaan air. Laju penggunaan air didapatkan dari debit air atau penggunaan air dari tiap-tiap sensor volumeter. Nah, data tersebut dikirimkan gateway ke data receiver. Begitu juga dengan volume penggunaan air data tersebut juga didapatkan melalui total atau penggunaan secara keseluruhan penggunaan air pada tiap-tiap gedung. Data tersebut juga tersebut di database server dan aplikasi Android akan mengakses data tersebut di database server. Aplikasi Android mengakses data ini melalui metode WebView di mana metode WebView ini aplikasi Android akan mengakses melalui URL tampilan grafik. masing-masing gedung memiliki URL grafik sendiri-sendiri. Nah, dengan adanya metode WebView ini aplikasi Android tetap dapat menampilkan data penggunaan air dalam bentuk grafik secara real-time dan dalam bentuk grafik yang dinamis performanya lebih bagus dan lebih akurat dan lebih real-time. Selanjutnya yaitu hasil tampilan dan fungsionalitas menu pemantuan perwaktu. Hasil tampilan dan fungsionalitas menu pemantuan perwaktu yaitu seperti pada danta di samping. Menu pemantuan perwaktu ini berfungsi untuk menampilkan data-data penggunaan air yang telah dikalkulasi penggunaannya dan data-data tersebut dapat dilihat dalam bentuk grafik maupun tabel. Data-data penggunaan air tersebut dapat dilihat penggunaannya dalam kurun waktu tertentu seminggu ataupun sebulan ataupun beberapa hari. Nah, pada menu pemantuan perwaktu ini pengguna diarahkan untuk menginputkan terlebih dahulu pilihan gedung dan pilihan kurun waktu. Setelah menginputkan, pengguna hanya perlu menekan tombol tampilkan dan secara otomatis data penggunaan air tertampil dalam bentuk tabel sesuai dengan inputan gedung dan inputan tanggal. Nah, untuk melihat datanya dalam bentuk grafik, pengguna hanya perlu menekan tombol icon grafik pada bagian bawah menu pemantuan perwaktu. Bagian terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan dari hasil penelitian ini yaitu yang pertama, menu pengendalian mampu menerima maupun mengirimkan perintah kendali aliran air pada tiap-tiap gedung. Yang kedua yaitu, sistem dapat menerima notifikasi dari gateway berupa notifikasi status selenoid dan notifikasi adanya kebocoran. Yang ketiga yaitu, menu pemantuan mampu menerima dan menampilkan data laju dan volume penggunaan air dalam bentuk grafik maupun tabel secara real-time. Baik, terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan maupun ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.